Intro Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa anda Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley Kalahkan pemuncak klasmen, Megawati kabulkan setengah permohonan legenda Korsel Berikut berita informasi update-nya untuk anda Pembola volley putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi Secara tidak langsung menolong pemain legendaris Korea Selatan, Kim Yeon Kong Dalam pertandingan terkininya Megawati Hangestri Pertiwi membawa Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks menang atas Won Hyun Dae dan Che Hill State dalam lanjutan kompetisi Liga Volley Korea Musim tahun 2023 sampai tahun 2024 Megawati menjadi penyumbang poin terbanyak bagi Red Sparks dalam pertandingan kali ini Dengan mencetak 31 poin dengan rasio sukses 52,94% Ini merupakan torehan di atas 30 poin pertama Mega sejak terakhir kali melakukannya Dalam pertandingan menghadapi Hua Seong IBK Altos di putaran ketiga pada awal Desember lalu Adapun saat terakhir kali bermain 5 set dengan Hyun Dae dan Che Hill State pada bulan yang sama Mega mencetak 28 poin dengan rasio sukses 50% Bagi Red Sparks, raihan 2 poin dari kemenangan terkini makin mendekatkan mereka ke babak playoff Masih tertahan di peringkat keempat, Red Sparks setidaknya memangkas jarak poin dengan tim peringkat 3 GS Caltex Seoul Kicks menjadi 2 poin saja Apabila jarak poinnya hanya 3 poin atau kurang Tim peringkat 3 dan 4 pada akhir musim reguler akan diadu dalam babak semi playoff Red Sparks sendiri belum pernah lolos ke babak playoff lagi sejak musim tahun 2016 sampai tahun 2017 Di sisi lain, keberhasilan Red Sparks mengalahkan Hyun Dae dan Che memanaskan persaingan untuk posisi pemuncak klasemen Hanya menambah 1 poin, Hyun Dae dan Che tidak dapat melebarkan poin lebih jauh lagi dari pesaing terdekat mereka Yaitu Incheon Hengkuk Live Pink Speeders Sama-sama mengemas 20 kemenangan hingga kompetisi telah berlangsung 5 putaran Hyun Dae dan Che unggul 6 poin dari Pink Speeders Pemenang musim reguler akan mendapatkan keuntungan lebih besar karena sudah dijamin satu tempat pada pertandingan perebutan gelar Sementara tim peringkat 2 terlebih dahulu harus menghadapi tim peringkat 3-4 dalam babak semifinal dengan format best of 3 Dalam hal ini, Megawati sedikit mengabulkan permohonan Kim Yeon Koum Ikon bola voli negeri Ginseng yang masih awet memperkuat Pink Speeders Dalam interaksi mereka di sela-sela All-Star Game pada tanggal 27 Januari lalu Kim Yeon Koum sambil bercanda meminta Mega untuk bermain baik dengan tim selain Pink Speeders Main bagus dengan tim lain, tetapi bukan dengan Pink Speeders Oke, ujar mantan pemain terbaik Liga Champions Eropa CEV itu dengan ekspresi serius Setelah menunjukkan ketidaksetujuannya, Mega menimpali pemain idolanya tersebut sambil tertawa Enggak, dengan semua tim, aku ingin bermain dengan bagus Kim Yeon Koum masih mencoba membujuk Mega Dia mengulangi permintaannya, kamu boleh main bagus dengan tim lain, tapi jangan main bagus dengan kami Mega tidak harus menunggu lama untuk membuktikan tekadnya Sebabnya, Pink Speeders beserta Kim Yeon Koum akan menjadi lawan berikutnya bagi Mega Red Sparks akan bertandang ke Samson World Gymnasium pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024 Trend positif Red Sparks akan kembali diuji Sejak putaran keempat dimulai, Red Sparks hanya kalah 2 kali dalam 8 laga Dimana 2 kekalahan itu diderita dari Pink Speeders dan Hyundai E dan C Red Sparks sendiri pernah mengalahkan Pink Speeders pada putaran pertama Bukan tidak mungkin sejarah akan kembali terulang Pasalnya anak Asuko Hyejin berasa pada performa terbaik Lida Hyon belakangan ini semakin dikenal masyarakat pecinta bola voli di Indonesia Atlet bola voli Korea Selatan, Lida Hyon, bahkan banyak diidam-idamkan oleh warganet se-Indonesia Selain jago bermain bola voli, Lida Hyon juga pandai menari dan berparas cantik bakbida dari negeri Gingseng Seperti dilansir Smash Sport dari lombokinsider.com Setelah diisukan tidak respek dengan Megawati Lida Hyon mengakui akhirnya dirinya mengagumi sosok Megawati Usai bertemu di studio All Star, Lida Hyon mengdaku ngefans dengan Megawati Dan mereka pun menunjukkan keakraban Di sebuah postingan video terlihat Megawati bercanda dengan Lida Hyon Yang pernah menjadi korban spike kerasnya itu Ilustrasi itu menggambarkan Megawati Hang Estri Pertiwi benar-benar mampu beradaptasi dengan baik di Liga Voli Korea Selatan Saat pertandingan All Star Liga Voli Korea Selatan itu Megawati tampak bercanda dengan Lida Hyon dan Kim Da In Padahal jika ditarik agak sedikit ke belakang Lida Hyon dan Kim Da In termasuk salah satu korban spike keras Megawati Benar sekali, middle blocker nan cantik itu juga terlihat memegangi wajahnya Tatkala menjadi korban smash petir Megatron Tepatnya pada Desember tahun 2023 Ketika Hyundai Hilstead mencukur Red Sparks Namun smash petir Megatron mengenai pipi Lida Hyon Alhasil, dalam pertandingan tersebut Lida Hyon harus ditarik keluar lapangan dan digantikan oleh rekannya Ternyata hal yang sama juga dialami Kim Da In Saat Hyundai Hilstead kalahkan Jung Kuan yang Red Sparks di pertengahan bulan lalu Megawati Hangestri Pertiwi telah menjadikan seter tim Nas Voli Putri Korea Selatan itu Sebagai bulan-bulanan Pada waktu itu, spike keras Megawati menghajar pundak kanan Kim Da In Kim Da In sempat membuat pernyataan bahwa bagian di punggungnya yang terkena smash terasa pegal Iya, kena smash Megawati dan Milana Smash Milana tidak sakit Tapi smash Megawati yang mengenai bau kanan cukup pegal rasanya Kata Kim Da In Meskipun demikian Kedua insiden itu tidak mempengaruhi pertemanan mereka dengan Megawati maupun Giovanni Milana Lebih lanjut Marcelo Abodanza juga menganggumi smash Megawati yang tak mampu di blok lawan Hingga saat ini Megawati Atlet Voli Putri Kebanggaan Indonesia itu semakin menjadi sorotan di Liga Voli Korea Selatan Sejak awal datang ke Korea Selatan pada akhir Juli tahun 2023 Megawati telah mencuri perhatian karena mengenakan hijab saat bertanding di lapangan Sorotan itu berlanjut seiring prestasi gemilangnya meraih MVP di putaran pertama Dan menjadi pendulang poin bagi tim Jung Kwan yang Red Sparks Tak heran jika gadis Jember, kelahiran tanggal 20 September tahun 1999 itu membuat banyak media terus mengikuti kiprahnya di Korea Selatan Seperti diketahui ajang All-Star baru saja usai digelar, Megawati Hangestri dan Yem Hieseon menjadi pemain asal Red Spark yang ikut tampil dalam ajang tersebut Di pertandingan selanjutnya Liga Voli Putri Korea, Megawati Hangestri akan berjumpa lawan-lawan berat Namun demikian, pemain asal Jember Jawa Timur ini tidak ingin kehilangan poin apalagi sampai kalah agar Red Sparks bisa bertahan di posisi 4 besar kelasemen Liga Voli Putri Korea Liga Voli Putri Korea akan kembali diputar mulai selasa tanggal 30 Januari tahun 2024 Untuk selasa tanggal 30 Januari tahun 2024, akan ada pertandingan antara Ginceon Korea Express Y-High Pass VS Incheon Hengkuk Live Pink Speeders Sementara Red Sparks baru akan bertanding Kamis tanggal 2 Februari melawan Hua Seong IBK Altos Pelatih Red Sparks Kohi Jin, harus kembali memutar otak karena musuh-musuh yang dihadapi adalah lawan tangguh Teranyar, pemain rekrutan dari klub papan atas Liga Voli Korea yakni Pink Speeders, Willow Johnson digadang-gadang bakal menjadi rival dari Megawati Hangestri Megawati Hangestri dan Red Sparks tampaknya harus mulai mewaspadai sosok pengganti dari Elena Pink Speeders Yang baru saja dipecat dari Incheon Hengkuk Live Pink Speeders Pihak Pink Speeders langsung menemukan pengganti Elena yakni Pevoli asal Amerika Serikat yang bernama Willow Johnson Kami telah menyelesaikan kontrak dengan Jelena Meladenovic yang telah menemani kami selama 2 musim terakhir Dan menandatangani kontrak dengan Willow Johnson, warga negara Amerika Serikat yang bermain di Liga Profesional Amerika Athletic Unlimited Ujar Marcelo Abodanza, pelatih Pink Speeders Di mata Kim, putri dari pemain bisbol legendaris, Randy Johnson tersebut merupakan pemain yang bisa diandalkan dalam menorehkan poin melalui pukulan kerasnya Selain itu, kemampuan kidalnya juga akan menghadirkan keuntungan tersendiri bagi tim yang dilatih oleh Marcelo Abodanza tersebut di sisa musim ini Dengan modal kemampuan tersebut, Kim merasa Johnson setidaknya bisa memberikan ketegangan dalam hal mental bagi lawan-lawan mereka Dia, Willow Johnson, adalah pemain yang bisa memukul bola sedikit lebih kencang Dia kidal di mana hal itu menjadi keuntungan bagi kami, ucap Kim di lansir smashsportbolasport.com Saya pikir dia bisa membuat lawan menjadi gentar Dia adalah orang yang memiliki kepribadian sangat aktif dan ceria Tuturnya menambahkan, lebih lanjut Kim menilai Johnson akan menjadi pemain yang dibutuhkan Pink Speeders untuk tampil lebih baik lagi di dua putaran terakhir musim ini Dia adalah tipe pemain yang sangat kami butuhkan Kata Kim, di lansir smashsport dari laman MHN Sports Terima kasih telah menonton!